Ya, udahlah. Kenapa sih kamu nggak mau ikutan aja ke sana? Lagian di sana kan ada perkebunan jeruk, perkebunan naga. Mama kira juga cocok kok dengan jurusan kuliah kamu, agrobisnis. Iya kan? Iya sih, Mak. Tapi kan itu di pelosok banjangi sana. Tahu sendiri kan aku nggak suka pergi jauh-jauh. Ya nggak apa-apa sih kalau kamu nggak mau ikut. Lagian di sana tempatnya bagus juga loh. Kamu di rumah mengapain? Lagian juga udah lulus kuliah. Ayo ikut yuk. Naik pesawat? Enggak. Ceput rapol? Enggak juga. Terus naik kapan? Perjalanan itu bukan hanya sekedar perjalanan saja. Tapi pelajari setiap detailnya dan proses menuju tujuannya Zha. Pak Sun Toyo itu ketua kelompok tani di desa Sambi Mulyo. Udahlah, nikmatin aja pada jalanannya. Desa Sambi Mulyo ini punya ribuan hektare perkebunan buah jeruk dan buah naga. Mungkin dalam setahun itu dua sampai tiga kali panen raya. Tapi sayang, waktu panen raya petani ini bukannya senang justru malah melemah semangatnya. Karena harganya dari petani saat ini Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilogram. Gila? Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo? Mau makan apa nanti orang-orang? Makan dari itu saja kita kesini. Ya sudah, kamu keliling aja dulu di sini. Aku mau ketemu sama kelompok ibu-ibu tani di sini. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang. Baik ibu-ibu, saya relawan dari Amarta untuk penyuluhan pengembangan investasi dari kota ke desa. Karena desa kita menjadi desa wisata, bagaimana kalau kita buat hasil olahan dari jeruk dan naga? Berhubung adik saya, Sarjana Agro Bisnis, mungkin kita akan bisa dikasih masukan sama adik saya. Pertama-tama kita siapkan selanjutnya yang terbaik untuk hasil yang menarik. Oh, jadi selama ini kerjaannya seperti ini, Rp3.000. Ini ke desa buat sosialisasi dari Amarta. Jadi gini, Zah. Amarta itu perusahaan teknologi finansial yang menghubungkan mitra usaha mikro dan UKM dengan investor. Berbasis teknologi peer-to-peer, jadi investor lebih nyaman dalam memilih mitra usaha yang memerlukan pembiayaan berdasarkan profil risikonya, imbal hasil yang diinginkan. Para pelaku UKM pun bisa mengembangkan usahanya, dan itu semua untungnya terhubung. Oke, selain manfaatnya dapat dirasakan oleh para pelaku UKM di desa-desa, para pemodal pun jadi lebih percaya ya, dan tak khawatir untuk menginvestasikan uangnya ke pelaku UKM. Selamat sore, paketan dari desa Sandimuyo. Selamat menikmati. Selamat menikmati.